Memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Jambi menggelar upacara bendera di halaman kantor RRI pada Jumat pagi kemarin. Kepala stasiun RRI Jambi Muhammad Fauzan menyerahkan secara simbolis SK untuk 5 orang pegawai RRI yang akan memasuki masa purna bakti. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyulutan Obor Tri Prasetya RRI secara virtual yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kepala stasiun LPP RRI Jambi Fauzan mengatakan, meski momentum peringatan HUD RRI di tengah pandemi COVID-19, namun tak menyurutkan semangat para angkasawan dan angkasawati LPP RRI untuk terus berkarya dan berinovasi. Salah satunya menghadirkan program edukasi kepada generasi penerus bangsa yang saat ini tengah mengikuti proses belajar daring dari rumah. Mengingat jaringan internet tidak dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, namun RRI mampu hadir hingga ke pelosok negeri dan daerah terpencil. Ada satu program unggulan yaitu belajar di radio, di mana belajar di radio ini mendapat aplikasi yang besar oleh pemerintah pusat. Karena apa? Karena RRI ini kan jangkauannya terluas kan, di perbatasan, di daerah-daerah terpencil. Jadi di sana kan kota internet kan juga tidak ada. Nah itu harapannya itu dari RRI. Pada hut ke-75 ini, LPP RRI berharap lebih berkembang dan maju, namun tetap berkomitmen untuk tidak menjadi media pesaing karena RRI merupakan media milik bangsa. Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!